Sebelum ujian ujian, saya tidak setegakkan omong-omong-omong-omong, apakah disertasi ini mempunyai karyaan dan jatuh dari karyawan lain? Apakah dalam disertasi ini ada unsur pelagianisme? Apakah ada tersedia membalikkan ujian dan jatuh gelapnya apabila ujian dari jalan disertasi ini mempunyai karyawan lain? Saya ingatkan bahwa apabila ternyata itu mempunyai karyawan untuk pelagianisme dalam disertasi ini, maka akan berhasil pada pembakaran miliknasi jatuh dan negara kami. Promopeda pada sejauh informasi dokter saat ini adalah nama Nolita Sarit, tempat tamah layar berlangsung 20 bulan butus 1971, perudahan ketakuan, berjalan dan berjalan di perubahan universitas menjalankan. Pendidikan Sanjanoiro berpertakaan pada bangunan teknologi informasi universitas jasi tahun 2008, Sampai jumpa di video selanjutnya.